Pengkhianatan cinta Dewi Giri Suci yang berujung menewaskan dua raja. Konon, pada zaman dahulu ada seorang putri anak jenggolomanik bernama Dewi Giri Suci. Ia memiliki paras yang cantik dan disukai oleh banyak orang terutama para raja. Suatu ketika, Dewi Giri Suci dilamar oleh dua orang raja yang bukan dari bangsa manusia. Raja tersebut adalah Lembu Suro yang berkepala lembu dan Mahesa Suro yang berkepala kerbau. Dewi Giri Suci sebenarnya ingin langsung menolak lamaran mereka. Namun, ia lebih dahulu memberikan tantangan kepada dua raja tersebut. Sang Dewi kemudian memberikan sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa. Isi sayembara tersebut adalah Dewi Giri Suci meminta dua raja itu membuat dua sumur di atas puncak gunung Kelun. Sumur pertama berbau amis dan yang kedua berbau wangi. Dewi Giri Suci meminta sumur tersebut dikerjakan selama satu malam atau sampai ayam jantan berkok-kok. Dengan kesaktiannya, Lembu Suro dan Mahesa Suro menyanggupi. Bahkan, keduanya berhasil membuat sumur tersebut sebelum ayam jantan berkok-kok. Karena pada dasarnya Dewi Giri Suci tak ingin diperistri oleh salah satu dari dua raja itu, Akhirnya, Sang Dewi bersiasat dengan meminta Lembu Suro dan Mahesa Suro untuk membuktikan kedua sumur tersebut benar-benar berbau amis dan wangi. Caranya dengan masuk ke dalam sumur yang telah dibuat oleh dua raja itu. Demi cinta, Lembu Suro dan Mahesa Suro pun akhirnya menyanggupi. Mereka masuk ke dalam sumur yang amat dalam itu. Seketika Dewi Giri Suci memerintahkan prajurit jenggala untuk menimbun sumur tersebut dengan batu. Akhirnya, matilah Lembu Suro dan Mahesa Suro di atas gunung kelut tersebut. Namun, sebelum mati, Lembu Suro sempat tersumpah dalam bahasa Jawa. Artinya, ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri bakal jadi sungai, litar akan jadi daratan, dan turun agung menjadi danau. Kisah ini kemudian dipercaya sebagai asal-muasal gunung kelut. Tiap tahun, para penduduk di lereng gunung kelut dilakukan tradisi sesaji sebagai tolak balat yang disebut larung sesaji. Hal ini juga sempat dilakukan oleh Dewi Giri Suci untuk mencegah musibah akibat sumpah Lembu Suro. Begitulah cinta. Hanya ada dua risiko, setiap atau dihianati. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis. Hanya ada dua risiko, setiap atau dihianati.